Jika kalian mencari kerbau dengan berbagai jenis dan ukuran, datanglah ke pasar bolu rantepau Toraja Utara ini. Puluhan, bahkan ratusan penjual dan pembeli kerbau tumpah ruah di sini. Jenis bongasori ini salah satu kerbau yang mahal karena memang ada punya motifnya tersendiri. Nah kalau yang ini nih jagoan gue nih, di depannya mukanya itu semacam albino gitu, mukanya putih gitu. Wah cakep nih. Ini umurnya sekitar berapa nih pak? Kira sekitar 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun segede ini? Gok! Gede banget sini. Tuh liat ya matanya. Bagus banget ya. Taruh di mana pak? Taruh di sini. Taruh di sini aja? Oke, sekarang gue mau naruh kerbaunya untuk diperdagangkan di pasar bolu ini. Ikuti gejak saya ya. Gejak! Dulu pasar kerbau ini hanya buka 6 hari sekali. Tapi karena banyaknya pemburu kerbau, pasar bolu ini kini beroperasi 2 kali seminggu. Pasar bolu ini terkenal sebagai pasar terbesar menjual kerbau di dunia. Jadi kalau pasar bolu ini bisa menjual minimal 500 kerbau jumlahnya. Nah tapi memang setiap minggunya hanya Selasa dan juga Sabtu bukanya. Selain banyaknya kerbau, satu yang khas di sini adalah cara transaksinya. Semua dilakukan secara tunai, tidak menggunakan kartu ataupun transfer bank. Ada beberapa jenis kerbau yang memiliki harga cukup tinggi di Toraja. Seperti balian, telotong buko, bongga, dan saleko. Ini kerbau ini semacam kembar, tapi nggak kembar. Tuh, kalau bisa dilihat nih. Ini kerbau albino nih, kerbau bule. Jadi dasarnya lebih ke putih dibandingkan hitamnya. Jadi hitamnya tetap ada, tapi nggak begitu banyak. Walaupun harga bongga dan lotong buko sudah cukup tinggi, tapi tetap yang termahal adalah saleko.